Halo Bang, oke sebelum jawab soal yang ini, boleh di-pause dulu videonya buat baca teksnya dulu karena ini penting banget buat jawab soalnya Jadi pertanyaannya itu, the author's purpose is to, apa sih tujuan penulisnya bikin teks ini gitu Nah kita analisis dulu dari yang A sampai E artinya itu apa Yang A itu define the term labor automation, itu artinya mendefinisikan istilah dari otomatisasi tenaga kerja Istilah dari labor automation Yang B, advocate the automation of high skill jobs, itu artinya menganjurkan otomatisasi high skill jobs atau otomatisasi pekerjaan berketerampilan tinggi Terus yang C, elaborate the view that labor automation is harmful atau memberikan pandangan kalau otomatisasi tenaga kerja itu berbahaya Terus yang D, describe the drawbacks of labor automation, itu artinya mendeskripsikan kelemahan dari otomatisasi tenaga kerja Sama terakhir itu yang E, explain the effects of automated machines to the job market Atau menjelaskan efek mesin otomatis ke lapangan kerja atau pasar kerja Nah sekarang kita lihat dari teksnya, ini kalimat pertama nih Despite their advantage, technological advancements have led to the polarization of the labor market Berarti kata kuncinya itu ada di sini nih Polarization of the labor market Itu kan artinya terlepas dari kelebihannya, technological advancements atau kemajuan teknologi telah menyebabkan polarisasi dari lapangan kerja atau pasar kerja gitu Berarti kan intinya si kemajuan teknologi ini telah memberikan pengaruh terhadap lapangan kerja itu Sebenernya udah jelas nih, kalau kalian baca teksnya dari awal sampai akhir Itu dia kayak ngejelasin apa aja sih pengaruh-pengaruhnya dari kemajuan teknologi ini terhadap tenaga kerja Dan kalau kita lihat dari opsi yang E, explain the effects of automated machines to the job market Itu kan artinya menjelaskan apa aja sih efek dari mesin otomatis terhadap lapangan kerja atau terhadap pasar kerja gitu Nah opsi yang E ini tuh kalau dilihat kayak bahasa lainnya dari pengaruh technological advancements terhadap labor market gitu Dan kalau kita lihat dari teksnya emang banyak banget kata impact atau pokoknya kayak yang nunjukin kalau automation ini atau technological advancements ini berpengaruh terhadap labor market Jadi jawabannya itu yang E Tetap semangat dan sampai jumpa